Intro Baik kembali lagi pemisah masih di program 007 Korna Hemat dan Jerni Seperti yang saya informasikan di segmen kedua ini kita akan Seorang narasumber untuk membahas terkait bagaimana sih kesiapan Telkomsel terutama dalam menyambut peringatan Natal dan Tahun Baru Ini harus dijaga supaya kualitasnya juga baik, lancar, komunikasinya tanpa ada kendaraan dan sebagainya Dan untuk membahas ini kita akan hadirkan GM ICT Telkomsel Regional Kalimantan Kita akan sambut, ya sudah hadir sama kita Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, apa kabar Pak Sudah hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini ada Pak Hersetyo Pramono Apa kabar Pak Pram? Alhamdulillah sehat Mas Sehat ya Pak ya? Wah ini penuh semangat Sudah hampir 6 bulan di Kalimantan ya Mas Wah ini sudah hampir 6 bulan di sini dan tampaknya sudah mulai menikmati kota Balikpapan Baik Pak Pram Ini pasti minggu-minggu ini sampai dengan akhir tahun nanti, awal tahun mungkin menjadi satu momen yang cukup sibuk ini bagi Pak Pram dan jajaran ini untuk memuluskan bagaimana kualitas berkomunikasi dan segala macam dari teman-teman ICT Mungkin bisa diberikan gambaran Pak, secara umum seperti apa sih persiapan yang dilakukan oleh teman-teman di ICT Telekomsel terkait momen hari besar atau NARU ini sendiri Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Mas kami Telekomsel bisa memberikan sharing mengenai preparation kami di NARU NARU kepanjangan dari Natal dan Tahun Baru Gimana event-event NARU dan event-event Raffi yang kemarin itu sangat kami perhatikan sekali concern Karena customer kami banyak sekali, terutama di Kalimantan ini, kita langsung ngomong ke Kalimantan Banyak sekali dan kami ingin memastikan bahwa semua services yang dideliver telekomsel ke all customer kami yang ada di Kalimantan bisa dinimpati tanpa ada gangguan sama sekali Baik itu gangguan putus-putus, kemudian gangguan drop call atau gangguan connect no voice Kami sudah memastikan semua mulai dari atas dari Tarakan, Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Timur ada di Samarinda, ada di Balikpapan, kemudian Banjarmasin, Palangkaraya, sampai dengan Pontianak Kita sudah pastikan all of POI, point of interest, tidak ada masalah Insya Allah tidak ada masalah, dan itu berkat dukungan juga dari bapak-bapak kami, dari Telkom, dari sisi transmisi, sudah di upgrade semua Terus kemudian dari sisi satelit, dari Telkom Group, dari Metra, dari Agen, sudah disiapkan semua Terus kemudian dari FMC, FMC full maintenance contract dari tim supporting dari Telkomsel Dimana dari sisi catu daya, sistem kedaya sudah disiapkan semua Ada mobile genset, apabila terjadi pen and off Terus kemudian tim, tim kami ada sekitar 187 yang siap untuk mengawal event NARU saat ini Alhamdulillah kami semua tetap semangat Karena di Rafi tahun 2016 kemarin, Alhamdulillah sukses juga, dan tambah semangat di NARU kali ini Diharapkan umat Kristiani yang sedang melakukan Natal atau silaturahim Natal di nanti tanggal 24-25 Itu bisa terkendala, melakukan hubungan komunikasi Tidak terkendala ya Pak ya Melakukan hubungan komunikasi, baik dengan antarkota maupun ke luar kota sampai dengan luar negeri dengan SLI 007 Hmm, jadi sudah sangat siap Alhamdulillah, Alhamdulillah kami pastikan kami siap Karena kesiapan ini juga tidak semata-mata kita siap saja Tapi kita didukung dan kita ada yang namanya stand-by, yang namanya POSCO POSCO juga ya Pak ya POSCO Mando, di Telkom juga ada Secara komando secara region, Alkalemantan Kemudian di Telkomsel, di masing-masing namanya gerabari Pak Kita gerabari di Tarakan, di Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkan, dan Pondana Semua ada POSCO-nya Dan kita langsung end to end Mulai dari sisi radio, sisi power system, sisi core Itu kita siapin semua, dari kapasitas kita upgrade semua Karena kan kita tahu, kondisi geografis, demografi, dan kondisi wilayah di Kalimantan ini kan cukup punya karakteristik sendiri gitu Pak Ada kawasan pedalaman, perbatasan, pesisir Nah ini yang sering biasanya menjadi kekhawatiran Bahwa ketika kondisi-kondisi seperti ini juga nanti lautnya makin ini Apakah juga memang sudah menjangkau seluruh kawasan tadi itu? Alhamdulillah, kalau kita tadi ngomong perbatasan mas Perbatasan di Kaltara, di Sebatik, Nunukan, di Kaltara, kemudian di Kalbar itu Ada di Entikong Itu udah kita siapin Dan hari ini, tanggal 21 Kemudian Pak Jekowi juga meresimkan kantor imigrasi yang ada di Entikong hari ini Dan itu kita udah siapin juga, 4G juga ada Kemudian ya, 4G juga ada di perbatasan Entikong Terus kemudian di perbatasan Kaltara, di Sebatik Nunukan, kita udah live Pak untuk 4G Kemudian tadi dikatakan mengenai kapasitas Alhamdulillah, dari sisi kapasitas radio Kita udah upgrade semuanya Dari secara totalnya, rata-rata kita upgrade 30-50% kapasitas yang ada Jadi kita pastikan, utilisasi masih di sekitar 50% Dan pembelian nanti akan naik menjadi 80% itu udah kita siapin Udah kita siapin Dan si transmisi juga udah disiapin juga, upgrade kemarin Memang ada beberapa problem yang di Kaltara misalnya Kaltara itu sering terjadi longsor, sering terjadi evocard Dari teman-teman telekom juga udah prepare untuk Dari evocardnya adalah fiber optic Satuan fiber optic Sebenernya akan ada namanya Resiliennya menggunakan radio IP Pak Jadi teman-teman telekom udah siapin semua Biasanya kalau dari data yang sudah-sudah ada Sampai berapa sih Pak lonjakan Bisa saya, bukan saya baca aja ya Pak Ya ya boleh Pak Artinya kalau dilihat loadernya itu sampai berapa banyak sih Pak Kalau dari ini Sehingga masyarakat juga takutlah harus khawatir dengan kondisi itu Biasanya sampai kenaikannya sampai 2% Kalau production kami Pak Dari sisi voice manage itu Naruh di hari normal, hari biasa itu sekitar 2% Kemudian di compare dengan tahun 2016 ke 2016 Itu dari tahun biasa ke tahun itu ada naik 100% Tapi compare dengan tahun 2015 kemarin ada sekitar penurunan Menurut 1% Ada penurunan dari sisi voice ya Terus kemudian dari payload Itu kalau compare dengan tahun ini Hari biasa dengan tahun ini ada 20 ada peningkatan 24,27% Tapi compare dengan tahun yang lalu 2015 Natal 2015 dengan sekarang itu ada peningkatan signifikan 137% Wah 137% Itu karena salah satu triggernya adalah Sekarang untuk sosmed Sudah ada namanya Apa namanya WA WA sekarang sudah bisa menggunakan untuk voice Apa namanya video call Dan itu saya yakin Berbayarnya mungkin relatif murah Karena menggunakan data Beda dengan kita menggunakan voice Jadi kita bisa video call Bisa ketemu orangnya langsung Saya pikir ada tagline telekomsel begitu dekat begitu nyata Sudah sudah pas Terus kemudian dari SMS juga SMS Compare dengan Compare sekarang ini Compare sekarang ini Sekitar ada peningkatan sekitar 20% 20% Kalau yang tahun lalu ada penurunan sekitar 6% Hmm Terus penambahan Customer Kita di VLR namanya ada 1% Tapi compare dengan tahun lalu 4% Hmm Jadi sekarang naik 1% Jadi secara keseluruhan Increase semua Meskipun kondisi ekonomi seperti ini Ternyata juga masih Kebutuhan dalam berkomunikasi Layanan data itu tidak terpengaruh dampaknya ya Pak ya Alhamdulillah Dari kami telekomsel Selain menyediakan tadi menyediakan voice Kapasitas voice Juga menyediakan kapasitas data Hmm Data dalam hal ini kita Perbanyak tadi 4G Pak 4G di Kalimantan Sekarang ini Gimana kondisi 4G kita Sudah berapa persen Kalau sudah sudah Hampir 91% Kurang ya IKK ya Ibu kota Kabupaten Sudah hampir 90% Kita kurang 5 titik kalau tidak salah di Mahulu Hmm Ya karena ini memang Karena Kabupaten Pemakaran dan masih Transmisinya kita butuh gede Dan itu harus menggunakan IDR Kita masih ada sedikit pelisan Apa namanya Sedikit Kesulitan terkendala mengenai IDR Ya Satelit Satelit Pak Jadi kapasitas satelitnya yang kurang Sehingga mungkin Mahulu masih belum terponi untuk voice Tetapi dari segi Layanan masih ada jaminan bahwa telekomsel masih yang Terbaik di Kalimantan ya Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berkat kepercayaan customer 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 Semua customer telekomsel Dan masyarakat Kalimantan Kami masih dipercaya menjadi operator yang Nomor satu di Kalimantan Hmm Tapi memang Telkom Telkom Group ini masih Tentu Dengan segala inovasi dan Berbagai sumber daya yang dimilikinya Itu tetap masih memberikan layanan yang terbaik ya Pak ya Ya Jadi memang kita lihat tadi data Belakangan ini memang sudah semakin Meningkat begitu ya Pak ya dibandingkan Alhamdulillah Meningkat sekali sebenarnya Data tadi kalau kita sampaikan ada Ada Apa Kalau kita lihat prediksi Ada 137% tadi Itu meningkat sekali Meningkat tajam Pak 137% ya Pak ya Ada data Ada data Cuman memang kalau kita Ngomong mengenai revenue Memang beda Pak Ya 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 Memang beda Karena sekarang juga harga sudah semakin bersaing Dan sebagainya Pak ya Jadi revenue memang beda Jadi kalau sekarang ini data gede banget Terus kemudian Karena voice-nya tadi agak turun Karena memang Apa ya Habit Habit untuk melakukan komunikasi Bukan lagi menggunakan switching switch Tapi menggunakan data Hmm Ya ya tetapi yang jelas Apapun itu mau data mau voice Sudah sangat Alhamdulillah kita sudah siap Kita siap Jadi ini berlaku sepanjang naruh saja atau Sebetulnya perbedaannya antara naruh dengan kondisi biasa Biasa Berapa banyak sih Pak bedanya 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 Raffi Hmm Terus kemudian naruh Nah tonton baru ini Adalah Kebutuhan customer demand yang setinggi Hmm Jadi pada saat demand tinggi Kami prepare semua segala Segala kapasitas kita naikkan Dari sisi radio Dari sisi core Kemudian dari sisi setelah Satuan daya Kita gedein semua Setelah itu Itu pun juga gak akan kita Enggak akan kita Dari turun gitu Enggak Tapi akan kita pantau Utilisasinya Pak Hmm Akan kita pantau Utilisasinya Sehingga User experience customer ini Tetap terjaga Hmm Memang mungkin akhirnya penurunan 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 kapasitas Itu Itu pun juga Enggak akan kita lakukan Apabila Utilisasi Kapasitas di network kami Pasti tetap terjaga Biasanya Biasanya yang ada Begitu kita naikkan Sampai dengan Nanti Sampai dengan Rafi Nanti Idul Fitri Lebaran dan Idul Fitri Tetap akan naik juga Pak Enggak akan turun Hmm Salah satu Salah satu apa namanya Yang ada di kami itu Begitu kapasitas digedein User Semakin banyak mengonsum Semakin banyak mengonsum Karena merasa lega Jadi semakin banyak Konsum Dan itu tetap terjaga Betul Jadi misalnya kita pakai Paket data Biasanya 2 giga Merasain ini Kurang Nyaman Terus tanpa buffer Dan segala macem Berikutnya tambah lagi Malah Jadi 2 giga Tambah lagi Dan ini sudah diantisipasi ya Pak Ya Alhamdulillah Kami semua siap untuk mengantisipasi Pertumbuhan nanti Kalau terus kita ngomong Set di luar Naru gitu Di 2017 ini juga Pasti ada prediksi Bahkan akan terus Mereka Alhamdulillah Kami juga sudah namanya habenya jalan Blanning Program CPP Dengan mitra kami Mitra ekipmen Dari ericsson Dari Nokia Dari NEC Itu sudah kita jalan Blanning Program kan untuk tahun 2017 2017 kita sudah siapkan kapasitas dari C-Radi dari sekitar 1.500 bts yang akan kita bangun dimana hampir 80% nya kita sasar ke 4G 4G ya? ke data, jadi kita mempersiap ke data jadi generasi keempat ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa namanya visinya PT.Telkom juga dan kami kita mau masuk ke digital bisnis ke dunia digital, dengan data baik, ya buat digital ini, jadi kalau kita lihat sudah sangat siap sekali tetapi biasanya sih pak, kalau toh terjadi ada kendala apa sih yang biasanya dirasakan kalau toh misalnya di luar persiapan itu juga masih ada kendala apanya? salah satu kendala itu adalah di crowd pak di crowd, jadi apa namanya penumpukan orang misal di mall di pusat-pusat aktivitas warga ini ya pak ya terus kemudian di pantai, di persiwisata itu biasanya kami ada beberapa problem mengenai kapasitas di situ kita ada solusi sebelumnya pak, karena memang kita udah ada mobile BTS, namanya combat combat itu ya? combat itu udah kita pasang untuk tahun 2016 ini, naruh ini kita ada namanya 51 titik kita udah identifikasi ada 51 titik yang biasanya POI ya, poin of interest poin of interest yang sering crowd ini ya pak ya dan di situ ada, nanti ada satu yang namanya super POI di Banjarbaru udah ada di lapangan Murjani pak di lapangan Murjani itu ada namanya super POI kita udah kita siapin 4G udah kita siapin kapasitas radio juga bisa streaming di youtube pak nanti ada streamingnya udah kita, 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 kita kita create di lapangan Murjani dari total 51 titik terus kemudian ada 8 combat yang akan membangun 8 combat ya jadi misalnya nanti kalau di bayi papan ini mau ke Manggar pantai Manggar sana nanti sudah juga diantisipasi meskipun juga pasti loadednya terasa gitu ya pak ya kita datang dan customer paling banyak itu ada di lokasi-lokasi yaitu keramaian di mall kemudian tempat wisata di pelabuhan itu udah kita bandara pasti ya pak baik pak Pram kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya meskipun ini nanti bukan ranahnya pak Pram tapi mungkin di momen ini nanti kita juga pengen tahu ada gak sih misalnya promo atau paket-paket yang disiapkan telekomsel bagi pelanggan setianya untuk menikmati Natal dan Tahun Baru jadi jangan kemana-mana karena usai pada warna berikut kita akan kembali lagi masih di program 007 Corner Hemat dan Jernih